Ternyata bola yang digunakan dalam turnamen Piala Dunia 2022 di Kotar ini buatan Indonesia. Produsen bola tersebut berada di Madiun, Jawa Timur. Tidak banyak yang tahu kalau Indonesia sebenarnya punya peranan yang sangat penting pada Piala Dunia 2022 di Kotar. Walaupun tim nasi Indonesia tidak tampil, tapi bola yang digunakan dalam ajang pesta sepak bola terbesar sejagat raya ini merupakan buatan Indonesia. Dan bola buatan Indonesia ini ada namanya lho. Bola ini diberi nama Al-Rihla, yang artinya perjalanan dalam bahasa Arab. Sesuai namanya, bola ini udah menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Indonesia. FIFA menunjuk Adidas untuk merancang bola yang akan dimainkan oleh berbagai atlet bintang di Piala Dunia 2022 ini, termasuk Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Adidas sendiri memang telah merancang bola untuk Piala Dunia sejak tahun 1970. Adidas sendiri memang mempercayakan produksi bola ini kepada beberapa produsen. Salah satu di antaranya adalah PT Global Way Indonesia atau GWI, yang lokasinya ada di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Menurut General Manager Long Way Group, memang mereka punya dua lokasi produksi, yaitu di China dan juga di Indonesia. Namun memang paling banyak produksi mereka ada di Indonesia, yakni sekitar 70%. Total sudah ada empat kali produksi bola untuk FIFA World Cup. Jadi memang sejak 25 tahun yang lalu, PT GWI ini memang telah bekerjasama untuk memasok peralatan olahraga yang dibutuhkan oleh Adidas. Mereka menyadari bahwa menjadi produsen bola Piala Dunia memang sangatlah tidak mudah, karena mereka terlebih dahulu harus menyesuaikan produksi sesuai dengan standar yang sangat tinggi yang diminta oleh FIFA. Al-Rihla sendiri memang memiliki fitur-fitur yang sangat canggih, yakni salah satunya adalah semi-automated offside technology. Jadi bola ini memang bisa terkoneksi dan menjadi bagian penting yang dapat membantu wasit saat laga berlangsung. Jadi teknologi ini memiliki sensor gerak yang terhubung dengan VAR, sehingga dapat membantu wasit untuk menentukan seseorang main bisa terkena offside atau tidak dalam hitungan detik. Untuk menentukan offside, bola ini akan mengirimkan data ke ruang operasional video untuk menentukan di mana titik bola secara presisi. Bola dan sensornya itu dibantu dengan ditambah 12 kamera pemantau di stadion. Memadukan data pelacakan anggota badan pemain dan bola melalui kecerdasan buatan. Jadi teknologi baru ini secara otomatis akan memberi tahu jika pemain menerima bola di posisi ilegal. Lalu kemudian tim wasit secara manual memeriksa untuk menguatkan keakuratannya sebelum melaporkannya ke wasit utama dan mengambil keputusan. FIFA juga mengklaim proses ini bisa terjadi dalam hitungan detik. Yang membuat keputusan offside bisa muncul dengan lebih cepat dan juga akurat. Data yang direkam dari kamera termasuk posisi bola juga dipakai untuk menciptakan animasi yang kemudian bisa ditayangkan dalam siaran ulang di stadion ataupun tayangan di televisi. Kembali lagi ke PT GWI tadi yang memang memproduksi bola untuk piala dunia ini memang memproduksi alat-alat olahraga seperti sarung tangan, deker atau pelindung tulang kering pada kaki hingga bola itu sendiri. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan Adidas dan juga Puma serta telah melakukan ekspor produk ke berbagai belahan dunia seperti Amerika, Uni Emirat Arab, Brazil hingga Inggris. Sayangnya memang GWI ini tidak memproduksi peralatan olahraga untuk kebutuhan dalam negeri. Bola al-Rihla ini juga memiliki kelebihan lain yakni berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh profesor fisika di University of Lynchburg di mana dia mempelajari fisika olahraga mengatakan bahwa desain al-Rihla ini membuat bola ini memiliki aerodinamika yang tinggi. Di antara tembakan kegawang, tendangan bebas dan juga operan panjang banyak sekali momen penting dalam pertandingan sepak bola terjadi saat bola berada di udara. Jadi salah satu karakteristik terpenting dari sebuah bola adalah bagaimana bola itu bergerak di udara. Saat menghitung seberapa besar gaya yang diberikan udara bergerak pada benda bergerak atau tarikan, fisikawan menggunakan istilah koefisien tarikan. Dalam kecepatan tertentu, semakin tinggi koefisien tarikan maka semakin terasa tarikan suatu objek. Nah ketika membuat bola sepak yang bagus, kecepatan transisi aliran udara dari turbulen ke laminar sangatlah penting. Sebab saat transisi itu terjadi, sebuah bola mulai melambat secara dramatis. Jika aliran laminar dimulai pada kecepatan yang terlalu tinggi, bola mulai melambat jauh lebih cepat daripada bola yang mempertahankan aliran turbulen lebih lama. Wah keren juga ya bola buatan Indonesia ini. Oleh karena itu, memproduksi bola untuk acara besar seperti Piala Dunia ini merupakan prestasi yang juga harus kita apresiasi. Ya walaupun timnasnya belum masuk di pertandingan Piala Dunia ini, tapi bolanya sudah dipakai oleh para atlet-atlet terkenal. Dan bola ini tidak hanya akan dimainkan di lapangan, tetapi juga akan menjadi suatu ikon dan juga simbol serta merchandise yang akan disimpan oleh banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tentunya kita juga berharap semoga semakin banyak produk-produk made in Indonesia yang dipakai di seluruh dunia. Bagaimana sahabat pintar? Pasti juga ikut bangga kan? Semoga konten kali ini bermanfaat buat sahabat pintar semua. Jangan lupa di subscribe dan juga di komen ya sahabat pintar. Dan sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya, karena sahabat pintar finansial semakin pintar finansial setiap harinya.